Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi temen temen ya dengan channel kita Seni dan Teknologi Apa kabar temen temen Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y15S Jadi kendalanya HP ini bisa kita lihat dalam video ya Jadi tampilannya ada tampilan tulisan Facebook ya Oke seperti inilah tampilan belakangnya temen temen ya Tampilannya Vivo Facebook atau disini masuk ke mode recovery ya temen temen ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Namun tentunya seperti biasa temen temen ya Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen temen ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Saya harap jangan skip biar tidak gagal pamit temen temen ya Dan biasanya HP dalam kondisi masuk ke Vivo Facebook seperti ini Karena salah satunya adalah rusak pada tombol-tombolnya temen temen ya Khususnya tombol di bagian volume atas dia itu rusak Maka dia akan masuk ke mode Vivo Facebook atau mode recovery temen temen ya Sebenarnya untuk fungsi dari Vivo Facebook ini sangat banyak sekali ya Jika kita lupa kunci layarnya kita bisa menggunakan metode ini ya Disini ada untuk tipsnya ya Untuk cara menggunakan saat kita masuk Vivo Facebook Jangan sampai salah pilih temen temen ya Kalau kita pilih recovery mode nanti bisa hilang semua data yang ada di HP temen temen Jadi jika HP kalian masuk ke mode Vivo Facebook ini ya temen temen ya Jika memang bukan karena lupa kunci layar kalian bisa pilih saja reboot ya temen temen ya Namun jika kita pilih reboot masih saja masuk ke Vivo Facebook Itu berarti tombolnya ada yang rusak temen temen ya Khususnya tombol volume bagian atas ya temen temen ya Oke jadi kebetulan disini untuk HPnya ini drop juga ya Dan untuk tombol powernya rusak juga makanya dia tampilnya seperti ini Kadang dia mencet sendiri atau mati hidup mati hidup Karena dia ini untuk tombol power dan volumenya itu satu fleksibel gitu ya temen temen ya Nanti kalian bisa cek jika kalian minat mau membeli tombol volumenya atau fleksibel on offnya ini Kalian bisa cek pada pojok video itu ya temen temen ya Sangat murah sekali untuk harga tombol-tombolnya temen temen ya Oke jadi langsung saja disini akan kita ganti ya temen temen ya Kita coba dulu ganti di bagian fleksibel dari on offnya temen temen ya Oke caranya sangat mudah untuk membongkarnya Kita keluarkan dulu sim tray nya ya Kalau di HP Vivo itu kalau rusak tombol volumenya biasanya tampilnya Vivo Facebook seperti ini Namun jika di HP Oppo khususnya rusak di bagian tombol volumen bawah Itu akan masuk ke mode select language atau recovery mode Sama tujuannya fungsinya itu sama untuk mereset HP temen temen ya Oke sangat mudah untuk cara membukanya seperti ini Selanjutnya nanti tinggal kita ganti saja Fleksibel on off pada HP Vivo Y15S ini temen temen ya Oke bisa kita lihat ini adalah tampilan dari fleksibel on off atau volume dari Vivo Y15S ini temen temen ya Dan tombol powernya sudah diganti bisa kita lihat disini warnanya putih ya Ini sudah gantian ya Sweet tombol pada powernya atau on offnya temen temen ya Oke ini sudah terlepas seperti ini Selanjutnya tinggal kita lepaskan saja Ini fleksibel dari fingerprint atau sidik jari temen temen ya Selanjutnya kita buka-buka dulu bautnya Kita percepat sedikit prosesnya biar tidak kelamaan ya temen temen ya Oke baut sudah terlepas semua ini penutupnya kita lepaskan Selanjutnya kita lepaskan juga fleksibel fleksibelnya temen temen ya Dari baterai fleksibel dari sidik jari LCD Ataupun fleksibel yang menuju PCB bawah temen temen ya Oke ini kita lepaskan dulu Ini sidik jarinya temen temen ya Oke selanjutnya kita congkel saja mesinnya ya Kita lepaskan menggunakan pencet Oke kita akan mengganti tombol atau fleksibel dari on off temen 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 Atau volume temen temen ya Oke ini kita angkat saja seperti ini bisa kita lihat Sudah terlepas ya ini adalah tampilan dari fleksibel on off dari vivo y15s temen temen ya Dia jadi satu sama volumenya ya oke Tinggal kita lepaskan lalu kita ganti temen temen ya Jangan sampai keliru jika kalian mau beli kalian bisa cek keranjang pada pojok video ya temen temen ya Oke sekarang kita tes kita hidupkan dalam posisi seperti ini apakah bisa hidup ya Ini kita tes dulu ya temen temen ya Oke ini kita tes dulu kita cat seperti ini temen temen ya Kita tes dulu saja apakah bisa hidup tanpa kita pasang mesin ya temen temen ya Karena tidak menempel pada fleksibel ataupun on off nya ya Kalau tadi kan kalau kita cat hanya ngedip ngedip logo baterai Karena memang dia baterainya belum ngisi atau drop Namun tombol powernya dia sudah mencet jadi dia belum kuat gitu ya temen temen ya Oke ini kita tes dulu Kita cek dulu sepertinya ada yang belum presisi ya Oke langsung saja kita tes lagi ini tidak kita pasang ya Mesinnya tidak kita presisikan pada tombolnya ya temen temen ya Oke selanjutnya langsung kita tes kita hidupkan Bisa kita lihat disini ada logo petir Bukan ngedip yang logo baterai tadi temen temen ya Berarti ini ngecas kita tunggu sebentar Selanjutnya nanti kita tes kita hidupkan apakah bisa hidup Atau tetap masuk ke mode Facebook tadi temen temen ya Oke kita hidupkan saja dulu HP nya Untuk titik on off nya itu ada di bagian paling atas dan nomor 2 temen temen ya Seperti ini oke sudah bisa hidup temen temen ya Kita tunggu apakah dia bisa ke menu Atau masuk ke mode Facebook lagi seperti tadi kita tunggu sebentar Bang bagaimana jika sudah diganti tombol fleksiblenya namun tetap saja masuk ke mode Facebook Kalian bisa coba dulu kalian flash ya temen temen ya Oke bisa kita lihat disini masih proses loading ya kita tunggu saja Jadi jika sudah kalian ganti namun tetap saja masuk mode Facebook Kalian coba kalian flash dulu ya temen temen ya Oke jadi ini adalah cara mengatasinya kalian bisa ganti dulu tombolnya Jadi pastikan tombol-tombolnya normal Jika kalian belum sempat membeli Coba saja jika HP kalian dalam masuk mode Facebook Kalian congkel saja volume di bagian atasnya temen temen ya Oke bisa kita lihat disini HP sudah hidup Namun disini kita tidak tahu untuk kunci layarnya temen temen ya Intinya seperti ini untuk cara mengatasi HP Vivo Y15s atau untuk Vivo lainnya Dengan kendala masuk ke tampilan Facebook atau mode recovery Kalian bisa ganti saja fleksibel on offnya temen temen ya Oke langsung saja kita matikan dan kita ganti untuk tombolnya fleksibelnya temen temen ya Nanti jika kalian minat kalian bisa cek di pojok keranjang pada video ini temen temen ya Langsung saja kita ganti semoga saja kita ada stoknya ya Oke ini kita lepas-lepaskan dulu ya Ini baterai fleksibel yang menuju bawah dan ini adalah LCD nya Kita lepaskan mesinnya Oke antenanya jangan sampai lupa ya ini kita angkat saja Kita congkel saja fleksibel yang lama ya temen temen ya On offnya atau tombol volumenya Ini jadi satu ya temen temen ya Atau kalian bisa mengganti speednya saja Namun jika kalian tidak mau ribet kalian tinggal ganti saja fleksibelnya Harganya sangat murah kok ya temen temen ya Oke kita cek dulu stoknya semoga saja ada ya temen temen ya Oke Alhamdulillah ternyata masih ada untuk stok dari fleksibel on offnya ini Kalau kalian membeli pastikan tipenya sama ya temen temen ya Y15S ya Nah seperti ini untuk tampilannya ya Kalau Y15 saja itu beda ya temen temen ya Jadi pastikan kalian membelinya sama Atau kalian bisa klik pada keranjang pada pojok video ini ya temen temen ya Sudah kita sediakan disitu Jika kalian mau membelinya ya Oke langsung saja kita ganti Kita lepaskan fleksibel yang lama Dan tinggal kita ganti saja dengan yang baru ya Kita lepaskan saja seperti ini Kalau mau ganti switchnya saja itu ribet ya temen temen ya Harus menggunakan solder Kalau kalian mau langsung ganti fleksibelnya saja Hanya seperti ini Kita lepaskan saja fleksibel yang lama Dan kita pasang fleksibel yang baru ya Nanti sambil kita kasih lem LCD ya Biar lebih kuat atau rekatnya lebih kuat Soalnya kalau bawaan dari ininya Lemnya itu kurang kuat ya temen temen ya Ini kita bersihkan dulu Selanjutnya kita kasih lem ya temen temen ya Untuk pemasangannya sangat mudah sekali Oke kita bersihkan Kita krek-krek seperti ini Agar presisi ya temen temen ya Selanjutnya tinggal kita pasang saja Yang fleksibel yang baru ya Ini kita bersihkan dulu Kita kasih lem Oke nah ini penampakan dari fleksibel On off vivo Y15s ya temen temen ya Jadi jangan sampai keliru Jika kalian mau membelinya Kalian bisa klik keranjang pada pojok video Oke bisa kita lihat disini sama Selanjutnya langsung saja kita pasang Kita kasih lem LCD biar lebih kuat Ini kita lepaskan dulu Double tipnya ya temen temen ya Ya siapa tau kalian penasaran ya Cara mengatasinya Ataupun cara ganti Tombolnya seperti ini ya Oke Sangat mudah sekali Jika kalian mengikuti tutorial ini ya Semoga saja video ini bisa Bermanfaat ya temen temen ya Oke tinggal kita pasangkan saja Seperti ini ya Kita presisikan Oke Jangan sampai miring Ataupun nyelip Kurang presisi ya Nanti gak bisa hidup atau malah Bermasalah ya temen temen Pastikan ini sudah presisi Karena ada nok-nok ya temen temen ya Oke Kita presisikan seperti ini Atau kita bisa tambahkan lem LCD Agar lebih kuat Oke kita kasih lem dulu ya Ini lem LCD T7000 Kalian bisa klik pada keranjang Pada pojok video ya temen temen ya Kita kasih dikit-dikit saja seperti ini Jangan terlalu banyak Nanti melebar ya Nah seperti ini dikit-dikit saja Agar lebih kuat ya temen temen ya Oke kita kasih di selah-selahnya ini ya Oke selanjutnya tinggal kita pasang Sangat mudah sekali ya Untuk cara ganti fleksibel Lone pada HP Vivo Y15S ini temen temen ya Oke jika sudah tinggal kita pasang-pasang semua temen temen ya Jangan sampai ada yang ketinggalan nanti ya Oke kita pasang-pasang semua temen temen ya Jangan sampai ada yang ketinggalan Antenanya jangan sampai keliru Oke ini pastikan presisi Jangan sampai miring ya Fleksibelnya temen temen ya Kita pasang-pasang semua Pastikan presisi Jangan sampai ada yang miring ya Oke kita presisikan semua Dari kamera-kamera nya Kita cek LCD nya Baterai ataupun fleksibel yang menuju ke bawah Oke kita presisikan semua Selanjutnya kita pasang antenanya Jangan sampai lupa pasang antenanya Nanti bisa hilang sinyalnya Nggak keluar sinyal ya Kalau kita lupa pasang antenanya temen temen Oke jika sudah tinggal kita pasang-pasang bawahnya Kita percepat saja prosesnya Biar tidak kelamaan ya Sambil kita hidupkan dulu HP nya ya Oke kita percepat saja prosesnya Oke jika nanti kalian minat mau membeli lem Tombol baterai ataupun LCD nya Kalian bisa cek pada keranjang pojok video temen temen ya Untuk baterai nya tipenya BS8 ya Nah ini untuk tipe baterai nya bisa kita lihat ya BS8 ya temen temen ya Oke kalian klik saja keranjang pada pojok video temen temen ya Oke kita percepat saja untuk proses Proses pemasangan baut-bautnya temen temen ya Ini kita hidupkan dulu Tadi ngedrop ya Jadi kita sambil charge dulu ini Oke kita percepat kita pasang-pasang semua bautnya ya Sambil nunggu proses loadingnya ini temen temen Oke kita percepat proses pemasangan baut-bautnya Biar tidak kelamaan Oke semuanya sudah selesai temen temen ya Jadi seperti inilah cara mengatasi HP Vivo Y15s Yang kendalanya masuk ke mode fastboot Atau recovery temen temen ya Tinggal kita ganti saja tombol volumenya Atau one off nya Kalian bisa cek untuk di keranjang pada pojok video temen temen ya Ini sudah normal semua untuk tombol tombolnya Semoga saja video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kalian bisa bagikan video ini ke temen kalian Saudara kalian Atau sosial media kalian ya temen temen ya Agar lebih banyak orang yang tahu Untuk cara mengatasi HP yang masuk ke mode fastboot ya temen temen ya Jangan sampai pilih Salah pilih ya Nanti bisa kehapus semua data Jika kita pilih recovery mode ya temen temen ya Yang mau membeli kalian bisa klik keranjang pada pojok video ya temen temen ya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi taufiq weldah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya